Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar penggunaan fungsi IF di Excel Fungsi IF merupakan fungsi logika yang digunakan untuk menguji suatu kondisi tertentu Sehingga akan menghasilkan pernyataan benar jika kondisi tersebut dipenuhi Dan pernyataan salah jika kondisi tersebut tidak terpenuhi Berikut ini contoh format penulisan fungsi IF di Excel Sama dengan IF, kemudian buka kurung, Logical Test Untuk Inputan yang pertama, Logical Test Kemudian Inputan yang kedua, Value IF TRUE Dan Inputan yang ketiga, Value IF FAST Logical Test adalah kondisi Kondisi yang akan kita buat di fungsi IF nanti Kemudian Value IF TRUE adalah pernyataan benarnya Maksudnya disini, kalau kondisi yang kita buat disini Di Logical Test ini dinyatakan benar, maka akan kita isikan apa? Nah itu kita taruh di Value IF TRUE ini Kemudian Value IF FAST adalah pernyataan salahnya Jadi kalau kondisi dipenuhi, yang ditampilkan adalah Value IF TRUE Kita isi apa di Value IF TRUE itu Kemudian kalau kondisinya salah, maka akan kita isikan apa disini Pernyataan salahnya apa? Oke, kita langsung ke contoh Yang pertama disini ada contoh penggunaan IF dengan dua kondisi Atau bisa disebut dengan IF TUNGKAL Karena nanti kita hanya akan pakai satu IF Oke, disini ada dua kondisi Kondisi yang pertama, JK sama dengan L Kemudian kondisi yang kedua, JK sama dengan P Untuk kondisi pertama, JK sama dengan L Pernyataannya adalah laki-laki Sedangkan kondisi yang kedua, JK sama dengan P Pernyataannya adalah perempuan Oke, kalau kita mau buat fungsi IF-nya Berdasarkan contoh ini, dua kondisi ini Oke, kita misalkan ambilkan yang atas Ambil kondisinya atas dulu yang kita kerjakan Berarti, kita masukkan saya disini Kita tulis fungsinya IF, buka kurung IF, seperti ini, buka kurung Yang pertama, logical test Nah, logical test ini adalah kondisi Di soal ini, yang contoh satu ini Kondisinya, yang pertama adalah JK sama dengan L Nah, kita uraikan satu-satu, JK berarti Kita akan mencari JK JK yang dimaksud disini adalah kolom Sel A13 Ya, JK posisinya ada di sel A13 Jadi, kita akan mencari Hasilnya dari sel A13 ini nanti Laki-laki atau perempuan Oke, JK berarti disini Sel A13 Sama dengan Berarti kita tulis operator Sama dengan seperti ini Kemudian disini L Berarti kita tuliskan L seperti ini Ini untuk penulisan L Itu wajib Diberi petik Itu seperti ini Di update Jadi, semua karakter Yang akan kita masukkan ke dalam rumus Di Excel Itu wajib dikasih petik Kalau sifatnya karakter atau text Oke L adalah huruf Huruf itu masuk ke text atau karakter Jadi Wajib di petik seperti ini Nah, tapi nanti kalau angka Itu tidak boleh dikasih petik seperti ini Karena nanti akan dilakukan perhitungan Oke Nah, seperti ini Jadi Kita masukkan kondisinya Caranya tadi Kondisi yang atas ini JK sama dengan L Maka kita akan tuliskan seperti ini JK adalah Sel A13 Sama dengan Kita tulis sama dengan L Kita masukkan juga disini L Nah, ini sudah selesai Kita buat kondisinya Sekarang Kita masuk ke inputan kedua Titik koma seperti ini Biar kita bisa masuk ke Value if true Atau inputan yang kedua Nah, titik koma ini Untuk membatas Apabila Kita sudah selesai Di satu inputan Maka ingin masuk ke inputan berikutnya Harus dipisahkan pakai titik koma Atau bisa jadi nanti pakai koma Nanti teman-teman bisa lihat disini Ini tandanya titik koma atau koma Nanti bisa diikuti disini Nah, untuk inputan kedua Ini adalah value if true Atau pernyataan benarnya Dari soal ini tadi Untuk kondisi yang atas ini Itu pernyataannya adalah lagi-lagi Jika sama dengan L maka dinyatakan lagi-lagi Berarti disini pernyataan benarnya adalah Lagi-lagi Nah, seperti ini Nah Masih tetap harus pakai Petik seperti ini Karena lagi-lagi ini Sifatnya teks Tulisan ya Ini tulisan teks Jadi wajib dipetik Sudah selesai Value if true nya Kita pisahkan titik 2 Sekarang masuk ke inputan yang ketiga Value if false Nah, di value if false Ini kita masukkan pernyataan salahnya Dari mana kita dapat pernyataan salahnya Nah Kita bisa lihat di contoh soal disini Kalau disini Tinggal satu Kondisi Sama satu pernyataan disini Maka kita ambil pernyataannya saja Berarti pernyataan salahnya adalah Perempuan Seperti ini Perempuan Nah Sudah Tutup burung Seperti ini Nah Oke Kita Simulasikan dulu Sebelum kita lihat hasilnya Kita lihat Sel A13 Sel A13 disini Datanya adalah L Berarti L sama dengan L Pernyataannya benar atau salah L sama dengan L adalah Pernyataan benar Maka nanti yang ditampilkan adalah Laki-laki Tapi ketika ini Pernyataannya nanti salah Maka yang ditampilkan adalah Perempuan Oke kita lihat hasilnya Nah Karena pernyataannya benar Maka yang ditampilkan Value if true Atau Laki-laki Oke kita copy Bawah seperti ini Nah Kalau yang bawah ini A14 Ini P Datanya ada P disini P sama dengan L Nah Pernyataan P sama dengan L Itu adalah salah Karena P bukan L Maka yang ditampilkan adalah Perempuan Bukan laki-laki Nah Seperti itu Begitu juga misalnya Ketika data ini Kita ganti A gitu misalnya Seperti ini Hasilnya perempuan Kenapa perempuan Karena pernyataannya Salah A sama dengan L Itu adalah pernyataan salah Nah maka yang ditampilkan Perempuan Jadi seperti itu Baca rumusnya Seperti itu Ya Ini bisa dibilang Bacanya gini Selain L Maka dianggap Perempuan Jadi apapun yang ada Di data sini Kalau bukan L Maka dianggap Perempuan Oke Seperti itu Rumus penggunaan If Tunggal Ini hanya kita pakai Satu if Oke ini Untuk contoh Soal Text ya Untuk yang Kasusnya text Berikut Di bawah ini Ada contoh Kedua Ini contoh Soal yang Menggunakan angka Nah disini Kita bisa lihat Soal Contoh dua ini Kondisi pertama Jika Nilai Lebih besar Dari 59 Oke Berarti kondisinya adalah Nilai lebih besar Dari 59 Ini yang pertama Dan yang kedua Nilai kurang dari Sama dengan 59 Ini kondisi yang kedua Kondisi yang pertama Nilai lebih besar Dari 59 Pernyataannya adalah lulus Sedangkan kondisi yang kedua Nilai kurang dari Sama dengan 59 Maka pernyataannya Gagal Oke Seperti biasa Kita ambil yang atasnya dulu Sebenarnya kita bisa ambil Dari bawah Pernyataan benarnya gagal Pernyataan salahnya lulus Cuman Lebih mudah kita ambil Dari atas Jadi lebih Terurut Oke Kita buat Fungsi ifnya Yip Kita kurung Logical test Nilai lebih besar Sama dengan Eh 5 Nilai lebih besar Dari 59 Ini adalah Kondisi atau Logical testnya Nilai berarti disini Di cell A25 Kita akan mencari nilai Di cell A25 Sini Lebih besar dari Oke Lebih besar dari Itu kita gunakan Proyektor hitung Seperti ini Ini lebih besar ya Proyektor hitung Lebih besar Dari berapa 59 Kita tuliskan 59 Nah 59 Tidak boleh Dikasih Petek Karena dia angka Angka yang akan dihitung Jadi kalau Sifatnya itu Bukan Text Atau karakter Itu tidak boleh Dikasih Petek Karena nanti Ada perhitungan Kalau angka Ini Mereka Detek Koma Sudah selesai ya Disini Kondisinya A25 Nilai Lebih besar Lebih besar Dari 59 59 Oke Berarti kita sudah Buat Kondisinya Sudah selesai Kita masuk ke Inputan kedua Value if true Di value if true Kita isikan Pernyataan benarnya Oke Kalau kita buat Kondisi nilai Lebih besar Dari 59 Maka pernyataan benarnya Adalah lulus Maka kita tulis disini Value if true Adalah lulus Pernyataan benarnya Adalah lulus Seperti ini Sudah selesai Titik koma Kita masukin Inputan yang ketiga Adalah value if false Nah Value if false Adalah pernyataan Salahnya Berarti kita bisa Ambil ini Gagal ini Nah Untuk pernyataan Salahnya Nah seperti ini Gampang ya Oke Kita simulisikan dulu Sel A25 Disini nilainya adalah 55 55 lebih besar Dari 59 Pernyatanya Benar atau salah Pernyatanya Salah ya Karena 55 itu Lebih kecil dari 59 Maka Nanti yang ditampilkan Gagal Oke kita Cek Nah Ditampilkan gagal Karena pernyatanya Salah 55 Itu lebih kecil Dari 59 Bukan lebih besar Oke Begitu juga Dengan yang lainnya Nah ini 59 59 lebih besar Dari 59 Nah ini gagal juga Gagal Ya Atau pernyatanya Salah Kenapa Karena 55 Termasuk ke Nilai Fast Jadi dianggap Gagal Kecuali Disini kita Kasih sama dengan Nah lebih besar Sama dengan Maka Akan dinyatakan Lulus Atau akan dinyatakan Benar Seperti itu ya Oke Ini contoh Untuk If Tunggal Berikutnya kita Akan Ke contoh yang B Sini Penggunaan If Dengan kondisi Lebih dari 2 Ya Saya Sini Penggunaan If Dengan Kondisi Lebih Dari 2 Atau bisa Disebut dengan If Majemuk Oke Contohnya disini Ada 3 kondisi Kondisi pertama Lampu sama dengan Merah Dengan pernyataan Berhenti Kondisi kedua Lampu sama dengan Kuning Dengan pernyataan Siap-siap Kemudian Kondisi yang ketiga Adalah Lampu sama dengan Hijau Dengan pernyataan Jalan Oke Kalau kita punya 3 kondisi Berarti Kondisinya Lebih dari 2 Maka Kita akan Buat If Nya 2 Nanti ada If Nya 2 Kalau tadi Kita punya 2 kondisi If Nya itu 1 Nah sekarang Kita punya 3 kondisi Maka If Nya 2 Jadi Banyaknya If Itu bisa Kita Bisa kita Ketahui dari Jumlah kondisinya Dikurang 1 Disini jumlah kondisinya Ada 3 Kita kurang 1 Jadi 2 Berarti nanti Kita akan Maka 2 If Itu ya Oke Kita Buat fungsi If Nya If Buka kurung Logical test Nah Seperti sebelumnya Kita mulai Dari atas Dari atas Ke bawah Nah Logical test Yang pertama Lampu Sama dengan Merah Kita tinggal Masukkan Lampu yang akan Kita cari adalah Ini Sel C14 C14 Data lampu yang akan Kita cari adalah Sel C14 Ini Sama dengan Merah Berarti kita Tulis Sama dengan Merah Tulis merah Merah Seperti ini Ya Bisa diikuti Lampu C14 Sama dengan Kita tulis Sama dengan Merah Kita tulis Merah Oke Ini kondisi Yang pertama Kalau kita buat Kondisi Lampu Sama dengan Merah Maka pernyataannya Apa disini Pernyataannya adalah Berhenti Berarti kita tulis Berhenti Berhenti Nah Seperti ini Sudah Jangan lupa ya Ini Teks Harus dipetik Nah Kalau sudah Selesai Titik Komar Nah Sekarang Value if fast Value if fast nya Yang mana Siap-siap Atau jalan Nah Disini Kita akan Lihat dulu Kalau Kondisinya itu Lebih dari Satu Sisanya Ini kan kita Sudah buat Ini Kondisi yang Pertama ini Berarti Sekarang Kondisinya tinggal Dua Nah Kalau kondisinya itu Lebih dari satu Maka kita harus Buat if lagi Ini kondisinya Dua Berarti kita Buat if lagi If untuk yang Kondisi kedua Gitu ya Kita buat if lagi Seperti ini If Ini jangan dikasih Sama dengan Di depan if ini Jangan dikasih Sama dengan Karena sama dengan Ini tadi Adalah membuka Rumus Maksudnya Jadi ini Tanpa sama dengan If Buka kurung Sekarang kita buat Kondisi yang kedua C14 ini Sama dengan Kuning T ini Oke Jika lampu Atau sel C14 ini Sama dengan Kuning Maka pernyataannya Siap-siap Berarti Kalau kuning Siap-siap Pernyatanya Kita tulis seperti ini Nah Ini ya Ini Gekal testnya adalah Kuning Kemudian Lampu sama dengan Kuning Gekal testnya Kemudian Pernyataannya adalah Siap Siap Itu pernyataan Benar Nah sekarang Penyataan Salahnya apa Untuk Lampu sama dengan Kuning Nah kita bisa Lihat disini Sekarang Kita cek Kondisi Sudah kita Buat yang pertama Ini kondisi pertama Yang ini If C14 sama dengan Merah Ini kondisi yang pertama Dan kondisi yang kedua If C14 sama dengan Kuning Nah sekarang Berarti Kondisinya tinggal Satu Jika Lampu Sama dengan Hijau Nah Kalau Kondisinya tinggal Satu Maka teman-teman Tidak usah Buat if lagi Tidak usah Buat if lagi Kecuali masih ada lagi Di bawahnya Kondisi lagi Itu harus Dibuat if lagi Tapi karena Kondisinya tinggal Satu Teman-teman Bisa langsung Ambil Pernyataannya Tanpa buat if Jadi langsung Tulis jalan Nah Seperti ini Pernyatanya Nah Tutup kurung Kalau 2 if Berarti tutup Kurungnya 2 Ini If Ini Atau kurung terakhir Itu warnanya hitam Nah Oke Kita simulasikan dulu Sebelum kita lihat hasilnya Apakah benar nanti Oke C14 Sini C14 Datanya adalah Hijau Nah Hijau sama dengan merah Benar tidak Pernyatanya Salah ya Hijau bukan merah Hijau sama dengan merah Pernyatanya Salah Maka Dia tidak akan menampilkan Berhenti Tapi masuk ke sini Ya Karena Salah Kalau benar Langsung ditampilkan Berhenti Tapi karena salah Masuknya ke sini Nah Ke if berikutnya Dicek lagi di if ini Hijau sama dengan kuning Pernyatanya benar Atau salah Salah Hijau bukan kuning ya Jadi salah Nah Kalau salah Berarti Bukan nampilkan ini Siap-siap Tapi yang ditampilkan adalah Jalan Value If as-nya adalah Jalan Oke kita lihat Harusnya hasilnya jalan ya Dari simulasi tadi Nah Benar ya Oke Copy Nah Seperti ini ya Nah Itu tadi penggunaan Fungsi if Majemuk Atau dua Lebih dari Dua kondisi Nah Sekarang kita coba Contoh yang lain Penggunaan if Majemuk dengan contoh yang lain Oke disini Nah sekarang Kasus soalnya adalah Angka ya Kalau tadi kita akan pakai Text di atas ini Nah ini sekarang kita pakai Angka Oke ini ada Empat Kondisi Ya Empat kondisi Kondisi pertama Nilai lebih besar Sama dengan 86 Pernyataannya sangat baik Dan kondisi yang kedua Nilai lebih besar Sama dengan 71 Pernyataannya adalah Baik Nilai lebih besar Sama dengan 60 Pernyataannya sangat cukup Dan nilai lebih Kecil dari Sama dengan 59 Pernyataannya adalah Kurang Nah jadi ada Empat kondisi Berarti perlu Diga if Ya Empat dikurang satu Berarti kita perlu Diga if nanti Kalau di atas ini kan tadi kita Tiga kondisi Kita pakai Dua if Ya Dua if Nah sekarang Karena ada Empat kondisi Berarti kita pakai Tiga if Oke kita buat Fungsi if nya If Bukan kurung Logical test Nah kita Masukkan dulu Kondisi yang pertama Disini Nilai lebih besar Sama dengan 86 Oke nilai Yang akan kita cari ini Ya Sel Sel C27 Nilai yang akan Kita cari Ada di sel C27 Lebih Besar Sama dengan Nah kalau ada Operator hitung Seperti itu Kita ikuti saja Lebih besar Kita tulis Lebih besar Sama dengan Kita tulis Sama dengan Dan angkanya berapa Sini nilainya 86 Kita tuliskan 86 Jadi ini Logical test yang utama Nilai lebih besar Sama dengan 86 Oke kalau sudah Kita titik koma Masuk ke inputan yang Kedua Value is true Nah pernyataannya apa sih Kalau nilai lebih Besar sama dengan 86 Pernyataannya adalah Sangat baik Berarti kita tulis Disini Sangat Sangat Baik Nah seperti ini Oke D koma Kemudian Nah Sekarang kita tinggal Isikan value If false Kalau tadi Kondisinya Jika nilai Lebih besar Sama dengan 86 Pernyataannya Adalah sangat Baik Value If false Apa sih Value If false Adalah Pernyataan berikutnya Kita cek lagi Kita cek Disini masih ada Tiga Kondisi Berarti kita harus Buat if lagi Kita harus Buat if lagi Oke Untuk if Yang kedua ini Berarti sekarang If Disini If Buka kurung Nilai lebih besar Sama dengan 71 Berarti C27 Lebih besar Dari 71 Nah Ini untuk Kondisi yang kedua Nilai lebih besar Sama dengan 71 Kita tulis Nilai lebih besar Oh sama dengan Kurang ya Sama dengan 71 Nah kemudian Pernyataannya apa Kita tulis Detek koma Sekarang Pernyataannya adalah Baik Kalau nilai lebih besar Dari 71 Baik Seperti ini ya Nah kemudian Detek koma Nah sekarang Pernyataan Falsnya apa Kalau nilai lebih besar 71 Pernyataan Benarnya adalah Baik Pernyataan Salahnya apa Pernyataan Salahnya Kita cek lagi Nah Kita sudah Kerjakan Dua Kondisi ini Ya nilai lebih besar Sama dengan 86 Dan nilai lebih besar Sama dengan 71 Berarti tinggal Dua kondisi Nilai lebih besar Sama dengan 60 Dan nilai lebih kecil Sama dengan 55 Nah Berarti kita perlu If lagi Karena kondisinya Masih lebih dari 1 Nah Ada 2 Nah Kita buat If untuk yang ketiga ini Kondisi yang ketiga Nah If lagi disini If Nilai Lebih besar Sama dengan 60 Maka Cukup Nah Seperti ini Pernyataannya cukup Ya Kalau nilai lebih besar Sama dengan 60 Dinyatakan cukup Nah Kemudian Tek koma Value if fastnya apa Nah Kita cek disini Nah Ternyata Kondisinya tinggal 1 Berarti kita tidak perlu Buat if lagi Kalau kondisinya tinggal 1 Kita tuliskan Pernyataannya langsung Nah Ifnya gak usah dibuat Kondisinya gak usah dibuat Langsung kita tulis Pernyataannya Kurang Ini Dan Tutup kurang 3 kali Karena ifnya ada 3 tadi Atau tutup Kurang terakhir Warnanya hitam Oke Kita simulasikan dulu Sebelum kita lihat hasilnya C27 Nilainya adalah 55 55 lebih besar Sama dengan 86 Penyataannya Salah ya 55 lebih besar Sama dengan 86 Itu penyataan salah Berarti Bukan sangat baik Tapi masuk kesini Ke if berikutnya Dicek lagi Di if berikutnya ini 55 lebih besar Sama dengan 71 Masih Belum benar Ya Penyatannya masih salah Berarti bukan baik Masuk lagi kesini 55 lebih besar Sama dengan 60 Nah Masih belum benar lagi Berarti bukan cukup Tapi Kurang Nah seperti itu Kita lihat hasilnya Harusnya hasilnya kurang ya Ya benar kan Ya Oke Kita lihat Nah Seperti ini ya Oke Itu tadi penggunaan if Majemuk Yang contoh kasusnya Angka ya Berikutnya kita bahas Contoh C Penggunaan if and Dan if or Kita nanti akan Mengkombinasikan Fungsi and Dengan if Dan Fungsi or Dengan if Kita pahami dulu Fungsi and Itu memiliki sifat Kalau semua kondisinya Itu dipenuhi Maka akan dinyatakan Benar Kalau Salah satu kondisinya Tidak Dipenuhi Maka akan Dinyatakan Salah Atau Semua kondisi Tidak dipenuhi Juga dinyatakan Salah Sedangkan Fungsi or Itu sifatnya Kalau semua kondisi Dipenuhi Dinyatakan Benar Kalau Salah satu kondisi Dipenuhi Dinyatakan Benar Tapi Kalau semua kondisi Tidak dipenuhi Maka dinyatakan Salah Itu sifatnya or Nah disini kita punya Contoh If and Kasus Dengan penyelesaian Fungsi If and Nah Jika member Sama dengan ya Disini adalah Kondisi yang pertama Dan lama sewa Lebih dari Sama dengan 5 hari Ini kondisi yang Kedua Maka Dinyatakan dapat Diskon Sedangkan yang Berikutnya Jika member Sama dengan ya Dan Lama sewa Kurang dari 5 hari Maka Tidak dapat Diskon Jadi disini ada Dua kondisi ya Yang ini Contoh Ini Ada dua kondisi Yang akan kita Bandingkan dengan N Nah kita Langsung saja Kita Gunakan yang Fungsi N nya dulu Baru nanti Kalau sudah ketemu Kita Kombinasikan dengan Fungsi if nya Sekarang kita Selesaikan yang N dulu Seperti ini Nah Kalau kita Menggunakan Fungsi N Maka nanti Akan ada Inputan Logikal 1 2 dan seterusnya Itu maksudnya Kondisi yang Dibuat nanti Disini ya Oke Logikal 1 Kalau kita lihat Contoh Di soal ini Logikal 1 nya adalah Jika member Sama dengan Ya Berarti kita Masukkan Member Member ini ya Di cell B46 Ini membernya Sama dengan ya Berarti kita tulis Sama dengan ya Kita tulis ya Seperti ini Nah ini logikal 1 nya Member sama dengan ya Titik koma Sekarang masuk ke logikal yang kedua Lama sewa Lebih dari Sama dengan 5 hari Berarti Kita masukkan Lama sewanya C46 Lebih besar Sama dengan 5 hari Harinya gak usah ditulis ya Jadi cuma 5 Nilainya 5 Nah Seperti ini Jadi logikal 1 nya ini B46 Sama dengan ya Logikal 2 nya C46 Lebih besar Sama dengan 5 hari Oke Nah Kalau kita lihat Disini Pernyataan pertamanya Dipenuhi gak Ini B46 Ya Nilainya ya Ya sama dengan ya Pernyatanya benar Kemudian C46 5 5 lebih besar Sama dengan 5 Pernyatanya benar Jadi Ini true Ya Hasilnya nanti Harusnya true Nah true Oke Sekarang kita lihat Hasil yang lain Disini ada false True Berarti Benar False ini berarti Pernyataannya Salah Kenapa bisa false Disini Nah Ini ada Satu kondisi Yang tidak dipenuhi Nah B47 kan nilainya Tidak ya Tidak sama dengan ya Berarti ini tidak dipenuhi Maka Kalau kita pakai N Ini langsung dianggap salah Karena ada yang tidak dipenuhi Akan dianggap true Atau benar itu Jika Kedua kondisinya Dipenuhi Contohnya yang ini ya Si Ani sama Rudy Ini kan dipenuhi Semua kondisinya Oke Nah Kalau kita sudah Selesai di fungsi N Ini kan dapat True sama false Ada true sama false Nah Sekarang Yang diminta adalah Kalau true itu nanti Disini True ini Ini tulisannya Dapat diskon Ya Dapat diskon Tapi kalau false Nanti Hasilnya disini Tidak dapat Nah Jadi Kita ganti True ini Dapat diskon False Menjadi tidak dapat Nah Caranya adalah Dengan mengkombinasikan Menggunakan fungsi if Nah ini N Fungsi N Ini akan kita masukkan Kedalam fungsi if Di bagian Logical testnya Jadi if ada di depan sini If Tuliskan di depannya sini Ya If Kemudian N Ini masuk ke Logical testnya Nah Setelah ini Baru kita Masuk ke value If true nya Value if true nya kan Nanti Kalau true Kita ingin tampil apa True itu kita ingin Tampil Dapat diskon Berarti tulis Dapat Diskon Seperti ini ya Kita toma Kemudian false False nya ini Tadi kita ingin tampil apa Tidak dapat Berarti kita tulis Tidak Dapat Nah Seperti ini ya Mudah Oke Kalau sudah Tutup kurung Enter Nah nanti Yang true Akan diganti Dapat diskon Yang false Akan diganti Tidak dapat Oke Ini kan tadi True Jadinya dapat diskon Pass Tidak dapat Dapat diskon Tidak dapat Nah Ini ya Nah ini Gampang ya Oke Nah sekarang ya Or Sebenarnya or ini mudah ya Ini sama Caranya nanti teman teman bisa Copy juga Seperti ini ya Karena caranya sama Bedanya Ada disini Ini kita ganti or saja Nah kita ganti or Ini soalnya karena tadi sama ya Bedanya kalau ini pakai Dan ini pakai atau Jadi kita cuman ganti Fungsi n Menjadi or Nah Kita bisa lihat disini Yang tidak dapat Cuman susi Kenapa susi Karena susi Tidak dipenuhi semua Ini kondisinya Member bukan member Lama sewanya Kurang dari 5 hari Jadi Dia tidak dapat Atau false Ini lainnya Nah yang lainnya Dapat diskon Karena sifatnya or adalah Kalau salah satu saja Terpenuhi Maka Akan dinyatakan benar Oke ini ya Untuk Fungsi if And Dan If or Kita lanjut Berikutnya Contoh D Penggunaan if Dengan kombinasi Fungsi string Disini fungsi string Yang kita pakai adalah Untuk Motong karakter Karena ada beberapa Kasus Kita Bisa Ngambil beberapa Kode Kemudian kita Terjemahkan Kode dari Artinya Dari kode sebelumnya Bisa kita Terjemahkan Contohnya disini Kita belajar dulu Cara Motong karakternya Disini ada Tiga Fungsi yang Bisa kita pakai Left Untuk memotong Karakter dari Sebelah Kiri Mid Untuk memotong Karakter di Tengah Dan Right Untuk memotong Karakter dari Kanan Kita Contoh pakai Text ini Win Sunan Kalijaga Berarti kita Coba disini Sama dengan Left Left Textnya ini Oke Saya dulu Ini Left Nah Misalnya Saya pengen Mengambil Win Berarti Textnya Kemudian Number karakternya Berapa Number Titik koma Sekarang kita ambil Number karakter Win ini Cuma Tiga Karakternya Nah Diambil Win Sekarang Yang Meet Meet Nah Kalau Meet itu ada Tiga inputan Yang pertama Textnya Sama Textnya Sini Kemudian Start Number Nah Karena kita Ngambilnya Dari Tengah Maka Kita harus Temukan Dulu Dimana Awal Kita akan Motong Nah Saya mau Ngambil Sunan Berarti Kita Hitung Karakternya Satu Dua Tiga Empat Lima S Ini Berada Di Posisi Karakter Kelima Spasi Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Lima Kemudian Dari Tulisan Sunan Ini Ada Berapa Karakter Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Juga Berarti Potong Karakter Dimulai Dari Kelima Sebanyak Lima Itu ya Kecanya Ginerja Hasilnya Sunan Nah Kemudian Sekarang Kita Ngambil Dari Sebelah Kanan Nah Berarti Fungsinya Right Nah Fungsi Right Kita Bisa Gunakan Untuk Ngambil Dari Sekanan Berarti Ngitungnya Gini Kalau Saya Mau Ngambil Kalijaga Berarti Tekstnya Ini Berarti Saya Motong Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Selepas Tujuh Lapan Berarti Ada Delapan Yang Saya Potong Nah Seperti Ini Nah Itu ya Oke Misalnya Nanti Kita Tinggal Kombinasikan Dengan Fungsi If Nah Kasus-kasusnya Seperti ini Ini contohnya Nah Kita Coba Yang Paling Mudah Dulu Yang Ini Oke Kita Coba Yang Ini Jika Satu Karakter Dari Sebelah Kanan ID Pegawai Sama Dengan L Maka Lagi Berarti Kita Akan Ngambil Ini Satu Karakter Yang Belakang Belakang Ini Nah Kita Bisa Gunakan Fungsi Live Nya Dulu Fungsi Rack Ini Yang Kita Apakah Fungsi Rack Sama Dengan Sama Dengan Rack Nah Text Nya Ini Kemudian Kita Ambil Berapa Karakter Satu Karakter Dari Sebelah Kanan Rack Satu Karakter Satu Karakter Habisnya Nah Yang Diambil Paling Belakang L P L P L L L Nah Ini Jenis Kelamain Nanti Nah Tapi Kita Kan Pengennya Nampilnya Ini Kalau P Itu Lagi-lagi Kalau Eh Kalau P Itu Perempuan Kalau L Lagi-lagi Nah Disini Kita Bisa Kombinasikan Dengan Fungsi If Nah Ini Masuk Kedalam Fungsi If Di Bagian Logical Test Caranya Seperti Ini Nah If Kita Taruh Disini If Seperti ini Ya Ini kan Tadi Hasilnya P Sama Dengan L Nah Jika Ini Tadi Hasilnya Itu Sama Dengan N Maka Dinyatakan Apa Kalau L Ya Dinyatakan Lagi Lagi Seperti Ini Tapi Kalau Tidak Berarti Dinyatakan Perempuan Nah Seperti Ini Kita Keser Sini Nah Seperti Ini Ya Nanti Nanti Akan Digantikan Kalau L Lagi Lagi Kalau B Perempuan Oh Ada Oh Kurang Petik Satu Disini Ini Harus Tutup Petik Juga Ya Nah 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 Kalau L Lagi Lagi Jadi Seperti Itu Kita Masukkan Tadi Fungsi Rek Tadi Itu Kedalam Logical S Nah Berikutnya Yang Status Ini Status Ini Sekarang Kita Maka Mid Ya Karena Posisinya Ada Di Tengah Yang Ini Nanti Yang Kita Ambil Yang Tengah Tengah Ini Nah Jika Dua Karakter Dari Karakter Keenam ID Pegawai Adalah 01 Dua Karakter Berarti Mid Mid Dua Karakter Textnya Ini ID Pegawai Ini Kemudian Start Number Title 1 2 3 4 5 6 6 6 Karakter 6 Sebanyak 2 Berarti 12 Banyak 2 Nah Ini 0 01 01 03 01 02 Nanti Seperti Itu Nah Ini Sudah Dapat Kita Nah Sekarang Tinggal Kita Gantikan 01 Ini Jadi Tetap 02 Jadi Contra Dan 03 Jadi Freelance Nah Sama Seperti Yang Jenis Kelamin Tadi Ini Kita Tinggal Masukkan Kedalam Fungsi If Nah If Ada Disini Ya If Buka Kurung Nah Mid Mid Ini Ini Masuk Kedalam Logical Tes Tidak Koma Oh Maaf Bukan Tidak Koma Kita Bandingkan Dulu Ya Sama Dengan 01 Ini Kenapa Saya kasih Petik Karena 01 Ini Bukan Angka Ya Tapi Text Ya Text Jadi Bukan Dilakukan Perhitungan Disini Hanya Kode Jadi Tidak Perlu Dihitung Nanti Maka Tetap Nah Seperti Ini Nah Ini Disini Teman Teman Juga Bisa Mulai Dicopy Saja Dicopy Kan Saja Ini Saya Kopikan Dari If Ini Nah Ini Tidak Kopi Titik Komah Dulu Disini Disini Kan If Yang Berikutnya Untuk Yang Kontrak Berarti 02 Kalau 02 Adalah Kontrak Disini Nah Sekarang Tinggal Yang Terakhir Itu Yang 03 Itu freelance Nah Karena Tinggal Satu Kita Tidak Perlu Buka If Tinggal Tulis Saja Freelance Nah Seperti Ini Tutup Burung Kali Nah Sudah Yang 01 Jadi Tetap 03 Jadi Freelance Dan 02 Jadi Kontrak Oke Oke Nah Sekarang Tinggal Yang Divis Ini Ada Empat Kondisi Berarti 3 If Yang Kita Pakai Sedangkan Rumusnya Pakai Left Ya 2 Karakter ID Pegawai Sebelah Kiri Berarti Ini Nanti MR T I S Ini Kita Pakai Left Sama Dengan Left Ini ID Pegawai Sebelah Kiri Sebanyak 2 Karakter Dapat MR TI SI TI SI CS CS Nah Ini Nanti Kita Ganti Kalau MR Nanti Harusnya Tampilnya Marketing TI Teknologi Informasi CS Customer Service SI Sistem Informasi Nah Ini Tetap Kita Pakai If Komunikasikan Dengan If Seperti Ini Jika Ini Sama Dengan Pertama Apa Dari Atas CS CS Maka Customer Service Nah T Koma Ini Kita Copy Lagi Biar Gampang Ini Copy Saja Dari Sini Nah Ini Kita Copy Saja Dari Sini Sama Dengan Yang Ikut Sekarang Kesini Nah Ini Kan Tadi Yang CS Untuk Customer Service Sekarang TI Berarti Sini Ganti TI TI Untuk Teknologi Informasi Teknologi Informasi Nah Kemudian Pas Setelah Di sini TI Sudah Teknologi Informasi Sekarang SI SI Ini Ganti SI SI Untuk Sistem Sistem Informasi Nah Berikutnya Karena tinggal Satu Di sini Marketing Marketing Gak usah Buat If Kita Tinggal Tis Marketing Nah Satu Ini Satu Dua Tiga Sudah Sudah Nah Maka MR Akan Diganti Marketing TI Diganti Teknologi Informasi SI Sistem Informasi JS Customer Service Nah Ini Ya Gampang Oke Itu Tadi Beberapa Contoh Penggunaan IF Ada IF Tunggal IF Majemuk IF Dengan Kombinasi N Sama OR Kemudian Yang Terakhir Ini Adalah IF Dengan Kombinasi String Oke Itu Saja Terima Kasih